Polda Metro Jaya dan jajarannya mengamankan seribuan lebih perusuh di Stadion GBK, Senayan, dan beberapa lokasi lainnya. Para perusuh tersebut rata-rata masih berumur 12 tahun atau biasa disebut dengan ABG. Maka pihak polisian akan mengembalikan kepada orang tuanya jika terbukti sebagai pengekor sang provokator. Laga final Piala Presiden antara Persib dan Sriwijaya FC telah tuntas. Persib menjadi juara dan berhak membawa pulang hadiah dan Piala Presiden. Namun dari perhelatan besar ini ada peristiwa yang menyedihkan. Anak baru gede atau ABG banyak yang berulah di Laga Final Presiden ini. Mereka memprovokasi dan melakukan kekerasan dengan menyerang bus atau rombongan supporter lain. Ada 1.200 remaja pun mesti bermalam di kantor polisi. Ulah para remaja tanggung ini merisaukan, apalagi mereka adalah anak usia sekolah yang memiliki masa depan panjang. Tetapi malah hobi dengan kekerasan. Hukum di Indonesia, anak usia di bawah 12 tahun tidak bisa diproses hukum. Maka diutamakan jalur mediasi. Namun penekanannya bahwa tindakan anarkis tidak dibenarkan. Para ABG ini dicidup dari berbagai lokasi di Jakarta. Mereka melakukan tindakan kekerasan seperti memprovokasi, juga melempar batu ke sejumlah kendaraan. Tapi sebagian besar hanya ikut-ikutan saja. Orang tua tidak bisa lepas tanggung jawab membimbing aktivitas anaknya. Orang tua harus melakukan pengawasan dan mencegah melalui kontrol sosial. Jangan ada permisivitas dari tindakan melanggar hukum. Sudah seharusnya orang tua memberikan keteladana. Bahwa menonton sepak bola, kita harusnya bertindak sportivitas dan kebersamaan. Tim Liputan Enyus TV memberitakan. Tim Liputan Enyus TV memberitakan. Tim Lipan Enyus TV memberitakan. Terima kasih.